Sementara itu, Pemirsa, pemerintah Indonesia menghimbau seluruh WNI di Turki untuk waspada, menyusul upaya kudeta militer dengan mengerahkan persenjataan di negara tersebut. Kedutaan Besar RI di Ankara menghimbau agar WNI di Turki meningkatkan kewaspadaan dan mencermati perkembangan situasi di sekitar. Warga Indonesia yang mengetap di Turki diminta sedapat mungkin tetap tinggal di rumah dan menghindari pusat keramaian. Selain itu, KBRI juga membuka kontak hotline bagi WNI. Upaya kudeta militer terjadi pada Sabtu Dinihari di Istanbul dan Ankara. Tembakan dan suara ledakan terdengar di tengah upaya kudeta di dua kota terpetik di Turki tersebut. Namun pemerintah Turki menyatakan upaya tersebut telah gagal dan hanya dilakukan segelimpir tentara. Hingga kini suasana di dua kota tersebut masih memanas. Ribuan warga yang menentang aksi kudeta juga turun ke jalan-jalan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah yang sah.